Gaza Gaza Yang unik dari elang yang satu ini adalah Dia satu-satunya elang yang bersifat omnivora Artinya dia bisa makan daging dan dia juga bisa makan buah Seperti ini nih contohnya Hai guys, ketemu lagi dengan gue di YouTube channel gue Hari ini gue akan mencoba motret binatang dengan lensa 200-500 Yuk Oke, hari ini gue di Pona Land Akan ditemenin oleh Eci Selamat datang Eci akan menunjukkan apa aja yang ada di Pona Land Oke guys, gue hari ini ke Pona Land Dengan harapan bisa motret binatang yang bagus Untuk itu juga gue udah Bawa lensa ini 200-500 f 5,6 Ya VR Kenapa gue pilih lensa ini? Karena Menurut gue Gue penasaran sama lensa ini Karena dia adalah lensa yang paling murah di kelasnya Jadi mungkin saingannya adalah 80-400 Yang harganya hampir 2 kali lipatnya Ya jadi untuk foto binatang Ya atau pokoknya sport gitu yang Lensa panjang seperti ini Dengan range 200-500 Ini yang paling murah Nah gue pengen tau aja Gimana sih lensa ini Baru Karena gue pakai monopod, gue pede aja memakai speed 1x125 untuk materi syamang ini dan ternyata memang 1x125 udah lumayan cukup bagus untuk mendapatkan foto yang tajam. Oke sekarang gue mau coba bahas foto yang gue dapat, foto pertama yang gue tampilin disini kalian bisa lihat syamangnya pas memang lagi duduk walaupun itu sebenarnya enggak gitu lama ya, cuma beberapa detik tapi ya cukup lah untuk mendapatkan foto seperti ini. Untuk foto ini ternyata gue menggunakan 230 mili ya jadi sebenarnya enggak sampai ke 500 nya, lumayan bagus untuk misalnya editorial ya, jadi misalnya 2 halaman spread editorial, sebelah kanan kasih judul 5,6 lumayan tajam. Bisa kita lihat di foto 200% ya, ternyata tajamnya masih bagus banget. Terus gara-gara gue zoom di 200% ini dan gue melihat si ekspresi syamang ini, gue malah kepikiran untuk kenapa enggak gue cropping aja ya, dan kebetulan memang hasilnya tajam banget sehingga kalau gue cropping pun masih oke-oke aja. Coba kita lihat hasil croppingannya, malah lebih bagus daripada foto aslinya, karena di crop gini fotonya jadi berbeda, ekspresinya jelas, maka menurut gue jadi lebih bagus. Tapi gimana menurut kalian dibandingkan dengan foto yang aslinya? Oke di foto lainnya yang bisa gue liatin juga, nah ini pakai 200-500 di 230 mili, tapi karena berantakan rame banget ya, jadi efek bokeh dari 200-500 nya itu hampir dibilang enggak gitu kelihatan. Jadi fotonya menurut gue kayak gini ya, standar-standar aja. Nah foto ini lumayan gue suka ya, karena ada unsur grafis, ketika main horizontal gue kebanyakan memang berpikiran selalu dengan gaya editorial, karena gue mantan wartawan juga. Jadi kalau editorial kayak gini ya, dua alaman, spread, judul di sebelah kiri ya, udah kebiasaan dengan gaya-gaya kayak gitu. Nah ini foto yang croppingnya lumayan banyak nih, hampir setengah, tadi aslinya vokal yang 340 mili, gue cropping lagi. Tentunya kalian akan bertanya, kenapa pas motretnya enggak di 500 mili? Nah itu kan udah gue jelasin tadi bahwa ketika kita pakai 500 mili itu enggak segampang itu untuk kita tracking si subjeknya. Tapi di 200-300an mili mungkin masih lebih enak. Dan foto ini kenapa gue cropping? Karena ketika gue cropping, gue melihat kayak ada unsur grafis, jadi enggak rame. Kalau ngeliat foto aslinya, rame banget. Kalian bisa bayangin kan foto yang tadi yang gue bilang, ini kok 200-500 enggak kelihatan bokehnya gitu loh. Tapi tentunya next time kalau gue motret si siamang lagi, gue akan mencoba motret tanpa di cropping, yaitu dengan lensa 500-nya. Oke sebelum motret elang, gue akan ketemu dulu dengan teman lama gue, Fardan. Teman-teman, jadi hari ini gue ketemu teman lama gue, Fardan. Dulu gue pernah syuting bareng sama dia di Venice, di film Chica. Masih tayang di Netflix juga ya sekarang ya. Tayang Netflix kan? Jodohnya ganti ya? Iya. Apa tuh? Meet Me in Venice. Meet Me in Venice. Jadi gue ke Venice sama Fardan ini, dan lo tau dia lompat, terjun ke kanal di Venice itu. Gue rasa sangat jarang orang yang melakukan kayak gitu, dan dia salah satunya ya, ada di film lagi. Lama nggak ketemu, terus tiba-tiba gue kontak dia, ternyata dia sekarang menjadi pencinta binatang. Terus gimana ceritanya bisa, kok lu bisa tiba-tiba jadi, kok dari artis menjadi pencinta binatang, terus malah kerja di MonoLand ya? Iya. Ini paping sahabat gue dari 2007-2008 kali ya, karena kita udah kenal dari film Chica alias Meet Me in Venice itu. Beliau ini udah jadi keluarga besarnya suraya film ya, gue rasa ya, karena dari awal, dari sebelum gue, ada senior-senior gue kayak Samuel Rizal dan lain-lain juga. Ternyata papingin semua yang megang projeknya ya kan? Nah, jadi gue makinnya paping, dari jari 2008 gue makinnya paping. Nah, paping atas pertanyaan yang tadi, by the way, thanks for coming, paping. Di Minizu kita, namanya Fauna Land yang ada di Ancol, ini memang Minizu baru, paping. Belum, sampai detik ini belum kita grand launchingkan, jadi masih sifatnya masih soft opening. Kalau cerita singkatnya, kenapa gue kerja di sini? Karena kebetulan gue suka binatang, owner-owner di sini juga sahabat-sahabat gue, terus mereka ngeliat ada passion di sini, jadi mereka mempercayakan gue untuk ngerunning zoo ini bareng temen-temen yang ada di sini. Apa kesulitannya, apa enaknya kerja di sini? Kesulitannya sih, karena kita kerja bersama satwa ya, makhluk hidup, jadi hampir tiap hari ada aja masalah. Tapi masalahnya itu masalah yang menyenangkan gue bilangnya, karena di sini semua gue bekerja dengan pecinta-pecinta satwa, ada zookeeper kita, semua staff yang ada di sini rata-rata pecinta satwa sudah pasti. Jadi semua, kalau dibilang kesulitan sih, ya di setiap bidang kerja juga pasti ada kesulitan. Di sini kesulitannya lucu-lucu malah, kadang-kadang tiba-tiba ada satwa yang melahirkan, ya kan? Atau tiba-tiba ada satwa yang tadinya kemarin sore masih sehat, besok tiba-tiba udah sakit, gitu. Jadi kayak gitu-gitu aja. Justru lebih banyak happy-nya, kenapa? Karena somehow orang-orang yang ada di sini memang orang-orang yang kalau nggak dekat animals tuh paping kita nggak apa ya, nggak hidup gitu, tanda kutip ya. Jadi memang kita harus tipe-tipe orang yang kalau dekat animals kita malah happy. Gue pun ngerasain gitu. Gue tuh kalau di rumah, walaupun sekarang nih contoh lagi PSBB ketat gini, gue sebenarnya diwajibkan masuk hanya tiga kali seminggu. Cuma guenya sendiri tuh kayaknya kalau tiga kali seminggu kayaknya gue kangen gitu sama kantor gitu, gue lebih dari itu gue biasanya dateng-dateng-dateng untuk ngelakuin apa aja. Cuma kadang-kadang gue main burung, kadang-kadang gue ngelakuin apa aja yang bisa ngebantu tim-tim yang lagi ada di sini, gitu. Yaudah, apa? Nggak usah panjang lebar lagi, mendingan gue langsung motret lagi deh. Oke, kita lanjut motret nih ya, satwa-satwa yang ada di sini ya. Oke, let's go! Jumat Ini namanya julang emas, asalnya dari Sumatera. Dia jenis kelaminnya betul. Kalau yang jantan, dia memiliki gelenggung udara berwarna kuning. Serta bunuh di sekitar lehernya dia berwarna kuning juga. Nah, begini di ekornya dia memiliki ekor berwarna putih. Modus fotonya itu begini, gue berada di belakang atau di samping si Pawang untuk motret pas si burungnya dipanggil. Tapi ya, manggilnya gitu ya. Nggak gampang-gampang juga, kadang-kadang udah dipanggil-panggil juga. Nggak mau dateng dianya. Jadi 200-500 itu atau fokusnya ternyata nggak kenceng-kenceng banget. Apa bisa juga gue yang salah. Jadi memang masih harus gue pelajarin lagi. Tapi untuk bird yang terbang ke arah kita, itu gue paling dapat di awal-awalnya aja. Tapi kalau udah makin dekat, dia makin susah. Mungkin juga karena 500 mili ya. Jadi memang lebih susah. Pokoknya harus belajar deh. Nggak bisa sekali datang motret burung gini, langsung dapat bagus ya. Nggak mungkin. Semuanya harus ada proses, harus ada belajar. Ini ada satu foto yang gue seneng ya. Pas si julangnya lagi terbang gitu. Sayapnya lagi ke bawah. Jadi posisinya lagi nggak terlalu biasa. Ini udah pake 500 mili tapi ya bokehnya lumayan. Cuman pohon-pohonnya memang masih terlalu deket ya. Atau foto yang satu ini. Ya, lebih unik lagi karena bentuknya kayak hard ya. Cocok nih buat nanti gue pasang di IG pas Valentine. Ya, karena sayapnya membentuk kayak bentuk hati begitu. Terus lainnya sih, ya banyak dia lagi hinggap gitu. Gue pake 500 mili dan ini gue crop lagi. Ya, tapi gue mencari posisi-posisi dia yang agak aneh aja. Pas dia lagi main-main gitu. Ya, lumayan bagus kan menurut gue. Kalau nggak kayak gini. Jadi yang fotonya yang lucu-lucu aja gitu loh. Tapi bokehnya juga 500 mili. Di crop juga emang masih lumayan banget ya guys. Nah, habis ini gue motret Julang Papua. Jadi Sobat Satwa ini adalah Satwa Julang Papua. Julang Papua ini seperti namanya bahasa Indonesia Dimur. Yaitu dari Pulau Papua. Yang unik dari Julang Papua adalah perbedaan antara sang jantan dan sang betina. Nah, kalau ada yang di tangan saya ini adalah jantannya. Terlihat dari warna rambut kepalanya yang berwarna emas. Sedangkan kalau yang betinanya berwarna hitam. Lalu yang lucunya lagi ada di ketopongnya nih. Alias Crested yang ada di atas kepalanya. Crested ini berfungsi sebagai penanda umur. Jadi kalau ada di ketopongnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis menandakan sang Julang Papua ini berumur 5 tahun. Jadi tiap ada penambahan umur. Dia akan ada garis penambahan 1 garis di atas kepalanya. Untuk pakaannya seperti Julang-Julang umum lainnya. Dia makan buah-buahan seperti pepaya, pisang, dan sejenisnya. Nah, buat foto Julang Papua ini. Gue cuma menggunakan ranting kayu yang natural aja. Supaya fotonya juga lebih natural. Ini menggunakan focal length 320mm. Open 5,6. Cuman kalian tetap bisa lihat ya. Foto ada kiri dan kanan. Foto yang kanan itu backgroundnya lebih merata hijau ya. Jadi kayaknya lebih enak ngeliatnya dibandingin foto kiri yang kayaknya belakangnya masih ada rumah atau apa itu. Jadi masih agak berantakan. Ya, jadi ketika mau lihat begini pun kalian tetap perhatiin bahwa ada background yang rame dan ada background yang lebih rata. Di foto Julang Papua ini juga akhirnya gue menggunakan ISO tinggi 12800 ya. ISO yang sangat jarang gue pergunakan. Itu pun kenapa gue pakai 12800. Karena settingan yang burung-burung terbang tadi di mana gue menggunakan speed tinggi seperti 3200 itu lupa gue ganti. Jadi ya mau gak mau ISO-nya naik jadi 12800. Nah, kabur ya. Ya, kabur ya, kabur ya, kabur ya, kabur ya. Nah, sobat satwa. Kalau yang satu ini namanya sikep madu jambul atau crested honey buzzer. Yang unik dari elang yang satu ini adalah dia satu-satunya elang yang bersifat omnivora. Artinya dia bisa makan daging dan dia juga bisa makan buah. Seperti ini nih contohnya. Pas elangnya kabur, gue masih sempat foto karena gue pas pakai lancar 200-500, jadi 500 mili masih bisa dapet. Nah, ini pas dia mau terbang, ya pas sayapnya udah terbuka gitu, gue sempat ambil. Lumayan menarik kalau buat gue. Pas lagi di pohon, gue lumayan dapet banyak foto-foto elang ini, walaupun hitungannya ya standar-standar aja sih. Nah, kalau yang ini gue lumayan suka. Nah, ini foto elang yang lagi terbang, yang berhasil. Cuman sayang, sayapnya kepotong dikit di kiri. Oh iya, gue mungkin belum sebutkan sebelumnya. Kalau memang di mirrorless ini, untuk metret burung memang ketika tracking itu, kalau pakai DSLR itu, kita nggak terganggu oleh apapun juga. Jadi kita just tracking aja. Tapi kalau kita mau tracking di mirrorless, itu nggak bisa cepat karena dia real-time gambarnya. Jadi menurut gue, itu juga yang membuat gue agak kesulitan untuk tracking si burung yang lagi terbang itu. Nah, terakhir di pulau burung, gue motret Raja Wali, Papua. Sobat Satwa, ini binatang yang bisa dibilang super unik yang cuma ada di Pona Lenoncol. Nah, ini namanya Harpi Papua atau Papuan Harpi Eagle, kalau bahasa Indonesia-nya Raja Wali, Papua. Ini merupakan burung pemangsa terbesar yang ada di Indonesia. Yang satu ini yang dipunyai sama Pona Lenon, namanya Tera, dan jenis laminnya betina. Sama dengan halnya burung-burung pemangsa lain, betina selalu lebih besar dari sang jantan. Kemarin kita baru nimbang nih, untuk si Tera, berat badannya 3,8 kg. Dan kamu tau nggak, kalau dia ini belum full grown, artinya dia masih remaja. Kita berestimasi bahwa nanti ketika dia sudah dewasa, dia bisa menyentuh berat badan 4,5 kg. Jadi ini benar-benar berat, gue even mainnya pun benar-benar harus pakai tenaga dan peralatan khusus nih, Sobat Satwa. Jadi yang di paling atas itu kan? Jadi untuk Raja Wali, Papua ini, gue foto di tengah fauna len. Jadi bukan di pulau burungnya, tapi gue bawa ke tengah. Gue cari backlight sengaja, supaya fotonya agak beda aja dikit. Kalau kalian perhatiin, tiga kali motret burung di sini, pasti ada penjelasannya. Kenapa? Karena menurut gue kalau kita motret sesuatu itu, jangan cuma sekedar motret aja, tapi bagaimanapun juga akan jauh lebih menarik apabila kita tahu ceritanya. Jadi fotografer memang nggak boleh cuma sekedar motret aja, tapi harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang subjek yang di fotonya. Di foto pertama ini, pemilihan backlight memang jelas memberikan nuansa yang berbeda pada fotonya. Ya jadi blur dan agak over gitu. Bisa lihat ada rim di Raja Walinya juga menurut gue keren. Cuma ya memang gayanya ya olang tuh gitu-gitu aja sih. Walaupun ya kalau dari sampak samping kayak gini, memang keren banget gitu loh. Harus lebih sabar aja sih untuk cari momennya. Kadang gue coba ambil dari belakang juga, ya untuk mencari variasi-variasi angle. Atau pas dia lagi ngepakin sayapnya gini, ya ini interesting aja sih untuk ngeliat fotonya agak berbeda. Abis ini gue sebenarnya masih motret macandahan, tapi udah 18 menit guys. Kalau kalian masih nonton sampe detik ini pun berarti udah prestasi banget buat gue. Jadi ya macandahan gue simpen buat nanti aja ya. Cukup sekian dulu, kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di komen. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan like dan share buat yang suka. Oke, see you in my next YouTube, bye. Sub indo by broth3rmax